Jadi Twitter, salah satu ceritaan Twitter kejadiannya itu tanggal 29 April jam 18.30 di stasiun Bandung. Itu ada anak kecil masuk ke ruangan kosong, imponnya begitu, Kang. Jadi ada anak kecil masuk ke ruangan kecil, tanpa dikawal orang tuanya, Kang. Dia masuk ke ruangan kecil, ruangan itu sampingnya itu ruang rapat internal. Dia nangis karena dengar teriakan, tiga kali teriakan orang dewasa, Kang. Nangis, dia keluar, terus ininya lapor ke sekuriti. Sekuriti kita periksa, nggak ada apa-apa, Kang. Sekuriti diperiksa, selanjutnya pihak stasiun, pak wakil kepala stasiun didampingi timnya juga meriksa, nggak ada siapa-siapa, Kang, kosong. Jadi sumber teriakan itu nggak ngerti juga kita dari mana, terus kemungkinan bisa dari luar arah yang ke arah pasar baru bisa jadi, gitu, Kang. Kita nggak ada, nggak ada siapa-siapa di sana itu, Kang. Nggak ada siapa-siapa. Teriakan waktu itu ya susah kalau teriakan, kan. Ruangan itu tidak ada CCTV-nya, kan ruangan gelap, gitu, Kang. Terus di videonya, Twitter-nya juga kan nggak ada teriakannya kayak gimana, gitu, Kang. Cuman si anak nangis gara-gara teriakan itu. Yang disesalkan si anak sendirian tanpa didampingi oleh orang tua, masuk ke sana, masuk ke sini, gitu, Kang. Jadi kami, Dua Bandung, menghimbau kepada seluruh penumpang yang membawa anaknya, membawa anak kecil, baik itu penumpang kak lokal, komuter lain, maupun kak jarak tiu, agar selalu mendampingi anaknya, tidak sempurna keliling-keliling sendiri, jalan-jalan sendiri untuk mencegah terjadinya sesuatu hal, Kang, gitu, Kang.